Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada sobat positive people semua yang sudah setia menonton channel ini Kembali lagi dengan saya Feni Halisa di channel Feni Halisa Kali ini kita akan mungkin ngobrol-ngobrol sante aja mengenai CPNS nih guys Kemarin sempat lihat di pemberitaan bahwa CPNS untuk SKB ini akan dilaksanakan pada bulan September ya Nah alhamdulillahnya suami aku di bulan Februari kemarin sudah resmi dilantik menjadi PNS Dan nanti kita mau berbagi tips nih mungkin atau ngobrol sante mengenai SKB dan bagaimana tips-tipsnya agar bisa lolos SKB Oke kita langsung aja nih tapi jangan lupa sebelum itu kalian harus subscribe, komen, dan like Juga share sebanyak-banyaknya agar orang-orang bisa tau nih tips-tipsnya agar nanti sama-sama sukses menjadi PNS Oke, gimana nih was? Oke, gimana nih was? Iya, sekali lagi selamat kepada teman-teman yang sudah masuk di SKB ya Dan memang seleksi kompetensi bidang itu merupakan penentu bagi teman-teman untuk bisa menjadi seorang yang mendapatkan gelap CPNS Jadi sekali lagi, manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan sia-siakan peluang ini, Anda merupakan orang yang terpilih Karena memang untuk bisa pada tahapan ini itu tidak mudah sekali Jadi jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk memperkaya diri, untuk menyiapkan dengan sebaik mungkin, untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKB Jadi jangan kemudian Anda, kita bersantai-santai, enggak Justru mungkin dengan adanya hikmah Corona ini, mungkin kita jadi bisa lebih persiapan lagi ya Jadi jangan kemudian dengan ditundanya tes SKB ini, kemudian juga kita sampai santai, malah lupa Karena memang kan seharusnya di bulan Maret ya, kalau enggak salah Jadi ada diundur waktunya ya Jadi bulannya itu jadi persiapan banget, bud Jadi menurut saya memang jangan sampai kemudian kita terbuai, santai-santai, leha-leha Justru malah dengan adanya wabah ini, pandemi ini, justru teman-teman harus memiliki persiapan dengan sebaik mungkin Jangan sampai kemudian pada saatnya ujian menyesal Iya, karena apalagi ini akan diundur 5 tahun enggak ada Iya, karena diberi tadi kumparan kalau tidak salah ya, itu sekitar 5 tahun lagi akan ada monakariung Sehingga paling tidak tahun 2024 itu baru ada KPNS lagi Jadi maksimalkan sebaik mungkin, jangan sampai kemudian Anda merasa menyesal, tidak mempersiapkan dengan baik Jadi please, siapkan ini dengan baik Oke, oke, jadi memang kalau saya dulu, kita kan di tahun 2018 Jadi tahun 2018 itu sebetulnya memang passing grade-nya lebih tinggi guys dibanding tahun 2019 Sehingga pada tahun itu memang banyak sekali yang berguguran di seleksi Di SKD, sudah banyak berguguran Dan Alhamdulillah waktu itu di formasi saya di dosen, hanya ada 6 orang dan ternyata hanya saya saja yang kemudian lolos passing grade Jadi memang SKD, jadi memang waktu itu standarnya cukup tinggi Kebanyakan teman-teman yang gagal itu dalam bidang TKP-nya Karena dianggap mungkin bagi sebagian orang, bahwa TKP itu mudah Jadi tidak perlu belajar dan sebagainya, itu salah besar Justru itu malah kemudian menjadi poin penting Banyak yang kemudian terjebak di situ Nah itu nanti mungkin lain kali kita bahas ya bagaimana kemudian kita menghadapi SKB ya SKB, TKP, kemudian SKD, nanti kita mungkin akan bahas di sesi tersendiri Oke, jadi memang kalau Anda sudah masuk pada tes SKB, sekali lagi saya tekankan bahwa persiapkan dengan baik Jangan sampai kemudian Anda menyesal, kok dulu nggak persiapkan dengan baik ya Mungkin kita ucapkan selamat dulu nih mas, karena kan yang udah masuk di SKB ini nantinya adalah orang-orang yang beruntung banget Karena 5 tahun ke depan udah nggak ada nih di PNS Bunda Jadi bener-bener kalian orang-orang yang sangat beruntung bisa mengikuti SKB besok Maka persiapkan kesempatan ini sebaik-baiknya Iya, jadi memang waktu zamannya saya waktu itu kan memang skor di SKD-nya itu di beberapa bidang di TKP, TWK, maupun TIO-nya saya kira rate-nya yang lebih tinggi ya Sehingga kemudian banyak sekali teman-teman yang gagal dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk di-ranking Namun tahun ini karena grade, passing grade-nya diturunkan, maka kemudian justru banyak sekali, alhamdulillah banyak sekali yang lulus passing grade Saya punya teman yang mungkin menurut saya menjadi pembelajaran bagi kita ya Bahwa informasi yang dia lamar ternyata cuma dia sendiri, hanya satu orang guys Tapi mungkin teman saya ini kurang persiapan dengan baik Dan berbagai macam faktor mungkin Iya, dan berbagai macam faktor Dan ternyata memang dia belum rezekinya ya untuk lulus di sini ya Menurut sayang banget Saya yang sendiri Hanya sendiri yang mendaftar Andai kata misalkan dia sungguh-sungguh di situ Yang penting lulus SKD, paling tidak sudah 80% dia menjadi seorang PNS atau CPNS Tapi sekali lagi bahwa yang mungkin belum rezekinya ya Sekarang mungkin kita, teman-teman yang sudah masuk pada SKB Banyak sekali ya yang kemudian lulus passing grade Tapi kemudian memang harus diambil 3 besar Dalam informasi misalkan 1 ya diambil 3 Kalau 2 ya diambil 6 Jadi 1 banding 3 Oke, jadi apa saja sih kira-kira yang perlu dipersiapkan Jadi memang kalau berdasarkan dari Perman RB tahun 2018 nomor 36 Bahwa SKB itu ada beberapa komponen penilaian ya Tapi sekali lagi perlu dicatat ya teman-teman bahwa komposisi SKB itu Itu 60% menjadi penentu kelulusan Anda sebagai seorang CPNS Jadi komposisinya adalah SKD-nya hanya 40% SKB-nya itu 60% Jadi sangat ada kemungkinan besar bahwa Kalau Anda di SKD-nya kurang maksimal bisa ditempel di SKB-nya Jadi ada kasus juga yang mungkin waktu itu di SKD-nya dia peringkat kedua Tapi kemudian di SKD-nya justru peringkat pertama Dan dia yang terpilih menjadi seorang CPNS Jadi jangan kemudian Anda bersantai Jangan sampai berkecil hati Ternyata terakhir nih peringkatnya di SKD Dan bagi Anda yang mungkin sudah berada pada peringkat yang nomor 1 Manfaatkan itu dan jaga kualitas itu Jangan sampai kemudian Tergang di awan-awan Sudah santai nih Jadi jangan sampai kemudian teman Anda atau sayangan Anda yang di peringkat kedua itu Justru malah menjadi kandidat sebagai seorang CPNS Jangan sampai ya guys Jadi kalau Anda yang mungkin sudah pada peringkat kesatu Ya manfaatkan itu dengan baik Oke jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan Kalau menurut Perman memang ada beberapa komposisi tes ya Yang pertama ada tes potensi akademik Atau ada juga beberapa instasi menggunakan CAT ya Tapi ada yang kemudian langsung tes potensi akademik Bentuknya tertulis atau? Tertulis Jadi nanti tergantung instansinya ya Ini mungkin tahun yang saya ikuti begitu Jadi ada tes potensi akademik Ya kita mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh instansi kita Dan itu mungkin memang sudah dari pusat ya Yang kedua yaitu praktik kerja Bentuknya seperti apa? Praktik kerja misalkan kalau saya sebagai soal Dengan informasinya Dengan informasinya Kalau Anda sebagai seorang guru Maka praktik mengajar Bagaimana kemudian para penilai ini melihat Anda Mengajar para siswa Kalau misalkan interaksi dengan baik Kalau saya dulu kemarin informasi dosen Bagaimana kemudian saya menyiapkan sebuah makalah Saya menyiapkan sebuah materi powerpoint Yang kemudian saya coba presentasikan di hadapan para penguji Jadi praktik kerja Jadi kalau Anda sebagai seorang penata komputer Misalkan ya mungkin akan di tes bagaimana Aplikasikan program-program itu Jadi ada praktik kerja Kemudian juga Sesuai bidang masing-masing Jadi misalkan memang perlu diperhatikan Instansi yang Anda tuju Jadi misalkan Anda melamar apa ya Itu yang dalam instansi tersebut Cubesnya apa? Jadi apa sih keinginan Apa nama instansi Dari kemampuan Anda itu yang bisa dielaborasi Jadi misalkan Anda Mendaftar di formasi penata komputer Ya kuasai bidang itu Jadi kuasai bidang itu Jangan sampai kemudian Anda Terlihat tidak menguasai Kecuali memang Hanya satu orang ya Tapi tetap bersama dengan maksimal Nah selanjutnya ya itu adalah bahasa asing Terkadang menguasai bahasa asing Karena memang untuk saat ini ya Bahasa itu menjadi suatu yang fundamental Menjadi sesuatu yang sangat Apa namanya Sangat dibutuhkan ya Apalagi bagi seorang dosen mungkin ya Karena bahasa asing mengajar Atau memberikan referensi-referensi kepada mahasiswa Dan sebagainya itu harus juga menggunakan Bahasa asing Baik Ya karena memang Misalkan dalam wawancara Itu beberapa penguji Itu menanyakan dengan bahasa asing Kalau Anda bahasa asingnya bagus Itu sudah ada point plus Ya penilai yang bertambah lah Jadi kalau misalkan Jadi di SKB itu ada wawancaranya Ada wawancara Ya nanti wawancara dan Bahasa asing ini juga nanti bisa masuk dalam Apa namanya Pelaksana bisa jadi dalam wawancara ya Jadi wawancara Anda ditanya dengan Menggunakan bahasa asing Bisa dengan menggunakan bahasa Inggris Atau bahkan juga menggunakan bahasa Arab Kalau bagi teman-teman yang kementerian agama Yang betulnya saya di kementerian agama Ada beberapa yang kemudian Menggunakan bahasa Arab Jadi memang menggunakan bahasa itu Menjadi satu yang fundamental Sehingga kalau kemudian Ditanya dengan menggunakan bahasa Arab Ya kita harus jawab dengan bahasa Arab Ya kalau kemudian ditanya dengan bahasa Inggris Ya bagaimana kemudian kita mencoba Untuk menjawab dengan bahasa Inggris Tentu dengan percaya diri Jangan sampai kemudian ketika kita Melakukan wawancara dengan interviewer Kita merasa down Kita merasa bahwa inferior Kita merasa bahwa pegang Kemudian itu justru akan mempengaruhi kita loh Jadi jangan sampai kemudian Ya penguasaan terhadap diri sendiri itu penting Jadi jangan sampai kemudian Karena tidak pede Kemudian kita Akhirnya buyar Sebetulnya agar disini Tapi kemudian Karena tidak konsep Tidak pede Akhirnya buyar Jadi itu bahasa asing ya Kemudian psikotest Saya kira itu nanti akan masuk dalam wawancara ya Karena wawancara itu kan ada beberapa orang ya Dan di wawancara itu tentu nanti Atau bisa juga dengan nanti Kan istri saya nanti seorang psikolog Nanti mungkin bisa sharing dalam sesi tersendiri ya Bagaimana kemudian Tips wawancara untuk masuk di dunia kerja Baik BUMN dan lain sebagainya Jadi psikotest itu memang Tidak hanya wawancara aja ya Tetapi juga mengerjakan Misalkan menggambar Kita diminta untuk menggambar Apa itu gunung Apa-apa Macam-macam lah Kita diminta untuk menggambar ya Jadi itu psikotest Bisa karakteristik Kawan pegawainya ini Apakah sesuai dengan deskripsi Benar Jadi Benar Jadi Kadang dalam ilmu psikologi Yang istri saya lebih paham Bahwa memang untuk melihat karakter seseorang itu Itu bisa dilihat dari gambar yang dia lukis Atau tulisan yang dia Toreskan Toreskan Jadi Misalkan kalau tulisannya gak tegas Dan sebagainya Itu mungkin jadi penilaian tersendiri Dan selanjutnya adalah wawancara Jadi wawancara itu ya tentu Sesuai dengan Kalau kita karena adalah bagian dari pemerintah Maka Ada hal-hal yang mungkin Dan pasti akan keluar Apakah kita itu Penguasaan terhadap Pancasila-nya bagus Ya Karena dasar negara Bagaimana kita jadi calon Apa ya Calon pegawai negeri Yang memang mengerti untuk negara Maka Masalah itu penting tangannya Untuk dikasai Ya jadi memang Penguasaan dasar kenegaran itu Menjadi salah satu yang fundamental ya Jadi kalau seorang pegawai negeri sipil Kok ternyata Kemudian mendukung hal-hal yang sifatnya Adalah Berorientasi pada negara Islam Atau pada khilafah Saya kira itu gak Gak relevan sekali Untuk kemudian Menjadi Pegawai Abdi negara ya Saya kira memang Kalau Loyalitas terhadap negara Itu harus di Soal Kalau kemudian kita Kemudian loyal terhadap Misalkan Sekarang ini kan sudah banyak Beberapa Apa namanya Gerakan-gerakan yang mencoba untuk Mengubah Mengubah negara Jadi misalkan Dengan khilafah Dan lain sebagainya Itu juga Hati-hati ya Kadang ada pertanyaan yang menjebak Misalkan Sekarang ini ada muncul Negara Islam Ini dalam konteks Kemenang yang mungkin dalam sesi tersendiri Kita akan bahas tentang moderasi Misalkan Penguji akan menanyakan bahwa Sekarang fenomenanya ada Bank Islam nih Ada asuransi Islam nih Ada rumah sakit Islam Gimana dengan negara Islam? Nah ini akan dijebak Dan akan digiring pada Kalau kemudian kita sepakat dengan rumah sakit Islam Asuransi Islam Apa dengan negara Islam? Kemudian ketika ditanya Bagaimana pendapatannya dengan Bentang negara Islam Itu hati-hati sekali Karena itu sangat sensitif Bagi Apa namanya Dalam konteks Seorang CPNS Jangan sampai kemudian Seorang CPNS Memiliki pemahaman Setuju terhadap Gerakan-gerakan yang Mendukung untuk Apa namanya Mengugat dasar negara kita Jangan sampai Nah itu Beberapa poin-poin yang mungkin Ini sih Akan ditanyakan di TSSKB sih Iya Kemudian tipsnya nih Apa sih mas kira-kira Tips selain dari persiapan Dari A sampai Z Tadi udah kan Tips secara personal Mungkin spiritual Seperti itu Iya Gimana Yang memang Sekuat apapun kita Berikhtiar ya Sekuat apapun kita Berusaha Tetapi juga kita mungkin Tidak bisa dilepaskan Oleh faktor X Betul Tapi sebelum itu Mungkin ada beberapa Kalau kemudian kita petakan ya Yang pertama ada tahap Persiapan Ya tentu persiapan ini Bisa juga persiapan administrasi Karena Ada hal-hal yang mungkin Misalkan kartu ujian Itu hal-hal yang sepilih ya Hal-hal yang sepilih ya Diupakan Misalkan kartu ujian Yang kita pakai Saat SKD Itu bisa jadi Bisa jadi akan diminta Atau Diminta untuk Pada saat SKD Jadi jangan sampai hilang Itu administrasi Terkadang memang Administrasi itu kejam Tapi hati-hati ya Hati-hati bahwa Ada kasus juga yang Kertasnya hilang Dia kemudian pergi ke PKD ya Untuk mengurus itu Tapi Saya kurang tahu persinya bagaimana Tetapi Simpan baik-baik Kartu ujian itu Jangan sampai kemudian Itu hilang Mungkin sudah kebuang Kemudian ya tentu Persiapan materi sih Persiapan Jadi ada persiapan ini Persiapan administrasi Dan persiapan materi Persiapan materi itu ya tentu Materi bukan berarti uang ya guys Ya Bukan berarti uang Materi apa ya Ya keterampilan kita Kompetensi yang kita miliki Diri sendiri itu Ya karena memang Ya CPNS itu Nol rupiah ya Jangan sampai kemudian Apapun tidak ditarik oleh negara Jadi semuanya free Jadi Enggak ada biaya Jadi kalau ada misalnya calo Enggak ada Jadi memang Kan ada beberapa Ini ya Beberapa kasus di Media-media bahwa Ada orang yang kemudian ditipu Dijanjikan untuk Jadi CPNS Saya kira itu Enggak ada lah Kalau negara Semuanya free Enggak ada Nol rupiah Jadi kita nol rupiah Tanpa ada uang sedikitpun Jadi pertama Persiapan materi Persiapan administrasi Administrasi Kemudian materi Materi Nah persiapan materi itu ya tentu Kita mau melamar apa sih Bidang apa sih yang kita tuju Ya tadi saya sebutkan Jadi kalau kemudian kita mengambil Di bidang peralatan komputer ya Kita harus persiapan materi-materi Tentang Ya jangan lupa Udang-undangnya nih Kalau misalnya Mengenai Di daftar Di instansi kesehatan Nah kita perlu mempelajari Aturan-aturan yang ada di Kementerian tersebut Benar Karena biasanya ada ditanyakan ya Iya Jadi jangan sampai Relotrasinya Regulasinya Ya Meskipun kita misalkan Bidangnya apa nih Bidangnya mungkin berbeda Tetapi kemudian kita tuju adalah Dunia pendidikan Misalkan Bidang kita informatika Kemudian ingin mendaftar Menjadi seorang guru informatika Maka ya kita harus juga Memuasai tentang Aturan-aturan pendidikan Jadi tidak hanya kemudian Fokus pada komputer Itu penting Itu penting Tapi juga Dunia pendidikan Itu juga regulasi Regulasi dalam dunia pendidikan Itu sehingga harus Sama pentingnya Sama pentingnya juga Jadi Kuasai materi-materi Persiapkan materi-materi Yang Itu menjadi Sarat Wajib Sarat rukun ya Kalau dalam ibadah itu Yang harus Anda kuasai Jadi mungkin teman-teman Sekarang searching-searching nih Banyak searching-searching Mengenai aturan-aturan Apapun itu Undang-undangnya Pasti banyak lah Di internet banyak Ya Pasti banyak Jadi jangan sampai Kemudian sekali lagi Menyesal Kemudian Tidak Oh kok dulu Kok gak persiapan dengan baik Ya Maka saya ceritakan tadi Ada teman saya Yang dia mungkin bisa jadi Ya mungkin Apologinya Ya belum riski Tetapi mungkin kan Ini bisa kita Usahakan Sebetulnya bisa kita usahakan Jadi Pesan saya Maksimalkan dengan baik Jadi Kuasai materi Kuasai jabatan yang itu Apa namanya Instansi yang ingin dituju Dikuasai 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 Dan juga Bidang Anda juga harus Anda kuasai Jangan lupa ketika Wawancara Kita Menampilkan wajah yang open face Jangan sampai Kemudian kok Cemberut Kemudian Tetap dipersiapkan Sebaik-sebaik Dan terakhir Berdoa Spiritualitas itu penting Jadi Kadang ada Invisible hand Ya itu pasti Ada invisible hand Kita Terutama ya Doa-doa Orang tua Doa guru Doa orang-orang terdekat kita Itu sangat Luar biasa sekali Saya membantu sekali Saya misalkan memang Ketika tes Orang tua saya Ya berada di atas ajadah Selama saya berada di ruang ujian Istri saya juga Begitu dulu waktu Di SKD Istri saya Selama proses suami Tes SKD di ruangan Saya juga di Masjidnya Masjid yang ada di lokasi tersebut Saya membaca Quran Dari mulai sampai selesainya Alhamdulillah Saya waktu mengerjakan Ya berkat doa-doa Orang tua Pasangan Dan semua guru-guru kita Ya Alhamdulillah Waktu mengerjakan Kita diberikan ketenangan Kita diberikan kemudahan berpikir Dan lain sebagainya Kadang ada aja permasalahannya Ketika Apakah kemudian Komputer yang mati Apakah Ada aja Jadi itu hal-hal yang Di luar pendali kita Jadi itu Kita dekati Dari sisi spiritualitas Jadi kalau hal-hal yang di luar Prediksi kita Kita Ikhtiarnya adalah Dengan hal-hal yang sifatnya juga Spiritualitas Jangan sampai Kemudian Kita Karena pede Terlampau pede Akhirnya kemudian Apa namanya Ya gagal disini Jadi jangan sampai ya Jadi sebenarnya Justru spiritualitas itu nomor satu sih Ya bisa sih Jadi berdoa Ya Berdoa Ya dan berdoa lagi Jadi diawali dengan berdoa Kemudian ikhtiar Dan berdoa Kalau kata agen ya Berdoa Mulai dari hal yang kecil Ya belajar ya Jangan lupa belajar Mulai dari sekarang Jangan sampai kemudian Sudah mendekati Ujian Berbelajar Kenan Justru malah hilang Materi-materi yang Dipelajari Mulai dari sekarang Dan mulai dari hal-hal yang kecil ya Hal-hal yang simple Dalam Apa namanya Persiapan administrasi Kemudian Materi-materi itu juga penting Jadi Mulai latihan di depan kaca Bagaimana menjawab Dengan baik Milih wajahnya Sudah sesuai belum sih Ketika penguji itu melihat Perlu latihan-latihan di kamar mandi juga bisa Tapi mungkin Paling penting sih Di depan kaca Biar kita bisa melihat Wajah kita seperti apa Ketika di wawancara Ketika kita bicara Iya sih Memang penting Kita latihan ya Jadi latihan wawancara Kita latihan menjawab Apa namanya Penguji Dengan wajah yang Open face Dengan wajah yang Percaya diri Karena kalau memudian kita Open face Kita akan Coba untuk Melaterali siri Menenangkan diri kita Ya tari nafas Keluarga Jadi insya Allah Nanti akan berjalan dengan lancar Tentu Berdoa Jangan sampai gak berdoa Oke Mungkin itu sih Mungkin itu ya Warungan kita siang ini Senang banget bisa berbagi Sama teman-teman semua Nanti kita akan membahas lebih detail Mengenai moderasi Di kemenang itu seperti apa Nanti ya Pertanyaan-pertanyaan yang sering Diberikan Di kemenang itu seperti apa Nanti kita akan bahaskan sendiri Dan pengalaman kami Selama awal proses CPNS Sampai menjadi PNS Itu apa aja nih Pengalaman yang Berdarah-darah guys Oke Tonton di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax